Sahabat Banduk Dombalestari, ini jadi contoh transaksi ya dari kami Itu sesuai kesepakatan awal bahwasannya untuk pembayaran itu sebelum dikirim Nah ini ada satu, kita kasih satu contoh saja Ini barang sudah kita packing, sudah ditaruh, kita taruh di ekspedisi Nah cuma ternyata ada dari pelanggan itu mintanya dibayar setelah barang tiba Sementara ketika ada ekspedisi belum ada layanan COD Jadi mohon maaf kita sudah pemesanan ini tanpa DP sudah kita buatkan Jadi terpaksa kalau untuk pembayaran di rumah belum bisa kita layani Dan ini akan kita alihkan kepada pemesan yang lain Jadi yang pemesan yang lain kebetulan tidak pakai mesin Jadi ini tinggal kita lepas saja, kita kasihkan kepada pemesan yang lain Nah untuk bapaknya ini sebenarnya di dalam grup juga sudah kita sampaikan Untuk pemesan yang lain kemarin sudah dikirimkan Yang lain juga sudah transfer Dan kita tetap menghargai untuk yang khawatir ketipu ya Jadi karena memang zaman sekarang kita menghargai juga Tapi bagi Anda yang bisa membaca bagaimana posisi kami, status kami Bisa ditelusuri juga barang-barang pengiriman Itu selanjutnya terserah pemesan Kita tidak memaksakan untuk percaya kepada kami mengenai dengan transaksinya Tapi yang jelas transaksi kami seperti yang sudah kita jelaskan di awal ketika pemesanan Pembayaran transfer lunas sebelum barang dikirim Jadi ketika barangnya itu satu periode misalkan 12 unit Kita janji kirim tanggal sekian itu semuanya dibawa di ekspedisi Selanjutnya untuk yang belum bayar itu kita tahan di ekspedisi Jadi barang ini sifatnya belum dibayar kita tahan di ekspedisi Selanjutnya kita menunggu dari pembeli Jadi dibeli atau di pending Kalau pending berarti kita alihkan kepada pelanggan yang lain Itu ya, terima kasih Mesinnya kita bawa pulang lagi Terima kasih